Intro Pemirsa untuk memastikan pasokan BBM jenis Pertalite dan Solar aman menyusul beredarnya kekosongan di sejumlah daerah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak di salah satu SPBU di Kabupaten Kendal Kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di salah satu SPBU di Kalibungu Kabupaten Kendal ini mengejutkan sejumlah petugas SPBU yang sedang melayani pembeli Ganjar langsung mendatangi sejumlah sopir truk dan bertanya apakah masih menemukan BBM jenis solar selain bertanya stok solar Ganjar juga menanyakan pasokan Dekslite dan Pertalite di SPBU kepada petugas SPBU dirinya mengapresiasi langkah dari SPBU yang mengatasi kelangkaan dengan membatasi pembelian yakni dengan mencatat identitas sopir truk nomor plat kendaraan serta jumlah pembelian bahan bakar Sudah terjadi satu situasi orang bermigrasi ya kayaknya lebih banyak yang beli Pertalite maka sempat ada pembatasan orang beli 200 ribu disini yang solar juga sangat dikontrol betul tadi saya melihatnya agak bagus juga sih plat nomornya namanya nomor teleponnya belinya sehingga bisa diketahui tapi so far sih yang ada di sini tadi pasokannya bagus gitu tapi dengan pembatasan nah ini yang pembatasannya itu untuk kontrol aja umpama tadi kamu boleh maksimum beli 200 ribu kamu 300 ribu selagi ini masih bisa dikontrol dan kecukupannya ada menurut saya ini bagus tapi tadi saya ajak ke pertandingan sampai ini masih aman lah sejak awal bulan April ini sendiri keluhan akan minimnya stok BBM jenis solar dan Pertalite sering terjadi di sejumlah daerah bahkan tak jarang para sopir truk mengeluhkan kelangkaan solar subsidi yang membuat antrian panjang di sejumlah SPBU meski Pertamina memastikan pasokan kedua jenis BBM bersubsidi ini tetap tersedia dari Kendal, Restu Indah, Melaporkan